Dengan mengikuti video ini, maka kalian akan mengetahui cara untuk membatalkan print di komputer. Oke sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara membatalkan print di komputer Windows. Dan aktifkan dialnya disini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, cara yang pertama yaitu dengan melalui jendela print. Untuk mulai mempraktekan caranya, disini kita coba terlebih dahulu untuk membuat dokumen ya. Kita coba buat dokumen baru disini untuk kita print nanti. Oke, seperti ini saja ya. Oke, kita coba print dengan mengklik tombol print ya. Oke, setelah kita klik, maka akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, untuk masuk ke jendela print, kalian dapat mengklik bagian ini. Atau kalian juga dapat mengklik ikon ini pada taskbar kalian ya. Oke, pada jendelanya, klik kanan kemudian pilih cancel dan kemudian klik yes untuk membatalkan print. Perlu kalian ketahui bahwa cara ini merupakan cara yang paling baik dan tentunya aman untuk membatalkan print ya. Di mana hal ini tidak akan memberi efek samping pada printer kalian. Cara yang kedua yaitu dengan melepas semuatan kertas ya. Oke, sebagai contoh disini, kami contohkan seperti ini. Ketika proses print, kalian lepas saja kertas yang terdapat di printer kalian ya. Oke. Caranya yang ketiga yang dapat kalian lakukan yaitu dengan melepas kabel printer ya. Biasanya mereka terdapat pada bagian kanan disini. Di mana untuk kabel printernya, mereka seperti ini. Ya, dapat kalian lihat disini. Kemudian, untuk ujung yang satunya, mereka memiliki kabel USB ya. Universal Serial Bus ya. Yang dicolokkan ke komputer kita. Nah, ketika proses print dilakukan, maka kalian cabut saja ini untuk membatalkan print kalian. Cara berikutnya yaitu dengan melepas dan mematikan power printer ya. Oke. Ketika kalian sudah mengklik tombol print pada komputer ya, Maka, ketika prosesnya sudah berjalan, kalian dapat mencabut kabel powernya ya. Baik ke jack terminal listrik atau pada bagian kabel printernya ya. Kalian cabut saja ini sebagai alternatif yang dapat kalian lakukan untuk menghentikan dan membatalkan proses print ya. Namun, cara ini tidak kami rekomendasikan karena dapat berpengaruh kepada printer kalian. Kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.